Hai Halo guys, perang, ini versi, Kaveh Alex dan Pemujau Cafein Balik lagi di channel Nindidra Talbarista Halo guys, jadi hari ini kita akan kembali lagi dengan brewing dan juga bean testing bean yang tentu saja special banget tentu karena rasanya itu sendiri yang pastinya bakal enak banget dan juga tentunya karena roosternya yang juga sangat spesial ya, nanti kalian lihat sendiri Bisa apa yang bakalan kita cobain hari ini Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu jangan lupa juga untuk like, comment, dan share videoku sebanyak-banyaknya Oh guys, jadi hari ini aku bakalan ngarusin episode atau edisi ya yang udah tayang sebelumnya pada minggu lalu maka hari ini aku bakalan kembali lagi nih dengan edisi Nostalgia Roastery Senior Part yang kedua Oke, jadi buat kalian yang belum tonton part satunya ya dari edisi Nostalgia Roastery Senior ini kalian bisa tonton videonya ada link di atas jadi kalian loci banget ya Nah, di part kedua ini kali ini aku bakalan seduh beans yang berasal dari roastery yang juga udah sangat dikenal sebagai sosial roaster senior di Indonesia dan banyak banget yang mention roastery ini selalu waktu aku bikin pertanyaan di IG story aku ya jika bisa lihat di layar ya Nah, jujur aku sendiri belum pernah seduh beans dari roastery ini jadi meskipun ya aku udah tau sih keberadaan roastery ini sejak beberapa tahun yang lalu jadi hari ini kebetulan banget ya sekalian aku juga cobain beans dari roastery ini untuk yang pertama kalinya ya jadi hari ini aku bakalan cobain dan beans dari roastery ini yang aku pilih karena proses pasca panennya yang unik banget ya itu nih guys beansnya yaitu Hydro Honey Ijen Brown Sugar Lemonade dari Vilo Coffee Oke guys, selalu apa aja sih guys temewaan dari beans ini selain rasanya nanti kita juga khususnya ya dari proses pasca panennya dan tentu saja dari Vilo Coffee yang sendiri gitu ya nanti kalian bakal simak terus videonya sampai habis untuk mengetahui keistimewaan dari beans ini beans ini berasal dari Jawa Timur tempatnya di daerah Jampit di Lering Gunung Ijen Bondowaso, Jawa Timur daerah Lering Gunung Ijen ini memang terkenal sebagai salah satu lokasi produksi kopi di Jawa Timur yang cukup produktif ya dan banyak sekali kopi-kopi yang enak yang berasal dari daerah ini karena juga didukung oleh, you know, kondisi alunya ya yang ada di ketinggian sekitar 400-1500 MDPL yang tentu saja sangat cocok untuk menanam kopi Nah, kopi honey Ijen Brown Sugar Lemonade ini ditanam di perkebunan rakyat yaitu Avdeline Jampit yang punya histori yang panjang ya karena sudah ada sejak zaman Belanda Proses Natural Hydro Honey ini diperkenalkan oleh Elkin Guzman dari Colombia di tahun 2018 yang merupakan prosesor kopi yang visionary ya Nah, metode ini seperti menggabungkan antara proses natural dan juga proses honey yang pertama ini dimulai dengan penjemuran cherry kopi sebagaimana di proses natural lalu kemudian cherry kopi yang udah mulai kering nih sekitar 8-10 hari nah, kemudian dibasain lagi, direndam di dalam air kemudian dikupas kulit buahnya, menyisakan musilensya, agar dikeringkan lagi nah, ini sama seperti di proses honey ya nah, hasilnya adalah sebuah kopi yang memiliki cita rasa yang kompleks ya juicy, kemudian fruity dengan note sebuah buahan kering nah, Phil Coffee di sini menjanjikan beans yang memiliki varietal 2SDA 7-6-2 ini yang memiliki testi notes yaitu lemon-like kemudian coklati, intense brown sugar, dan juga citrus nah, ini sama ya seperti namanya yaitu brown sugar lemonade ya, nah ini sih kayaknya bakalan cocok banget sama selera aku nanti kita juga bakalan lihat aja rasanya seperti apa setelah kita brewing makanya kalian wajib tonton terus videonya sampai habis Pins ini di-roasting oleh Philo Coffee Jakarta ya nah, siapa sih yang gak kenal sama Philo Coffee ini salah satu roasteri senior dan legendaris di Indonesia peranggungwares ini juga yang udah mulai seduh ya kopi sendiri di rumah, aku yakin pasti kenal dengan Philo Coffee ini nah, Philo Coffee ini telah memulai bisnis mereka di dunia perkopilan sekitar tahun 2010 ya jadi, sekarang ini mereka udah berdiri sekitar 12 tahun ya jadi emang udah lama banget dan udah senior ya nah, Philo Coffee ini juga dikenal oleh para hunduers karena udah sejak awal ya memberikan edukasi tentang perkopian melalui blog atau website mereka dan termasuk juga salah satu pionir roasteri yang menjual digi kopinya melalui situs website yang jauh sebelum adanya marketplace-marketplace yang kita kenal sekarang nah, dua hal lain yang menjadikan Philo Coffee ini sangat dikenal dan juga dikembali oleh para hunduers Indonesia adalah yang pertama karena koleksi beans mereka yang sangat-sangat lengkap ya guys dan kalian pasti bakalan nemu hampir ada semua ya beans lokal Indonesia di Philo Coffee ini ya dan yang kedua yang paling penting adalah harganya sangat kompetitif guys ya membuat kopi mereka ini menjadi worth it banget ya untuk dibeli karena emang beansnya berkualitas dan kopinya juga enak gitu ya nah, kalian yang masih penasaran nih dengan beans beans dari Philo Coffee ini kalian bisa langsung aja cek IG maupun online store-nya oke, langsung aja kita akan lihat nih gimana kemasan dan juga beansnya secara lebih dekat oke, jadi ini kemasannya putih ya nah, disini ada tulisannya Philo Coffee terus ada IG yang belum syukur temennya ya, disini ada asalnya kebun pake revealing jambit ini WC 762 dan ini proses pucukannya ya natural hydrani oke, langsung aja kita akan buka ini aku pake gening ya karena ternyata susah bukanya oke nah, seperti ini nah, ini aromanya enak banget ya guys ini memang fruity dan manis gitu ya nah, ini ya dia rosingannya light dan ini keren banget rosingannya merata nah, ini ya kalian bisa lihat sendiri oke, karena ini agak light jadi nanti mungkin aku berani pake suhu 92 atau lebih ya, nanti kira-kira kita lihat sendiri nanti dan aku udah gak sabar banget karena tadi ya kalian udah lihat sendiri beansnya udah cakep banget dan juga tadi aromanya juga udah enak banget jadi langsung aja kita akan mending oke, jadi untuk kebring resepi kali ini seperti biasa untuk beansnya aku pake 15 gram untuk rasionnya aku pake 1 banding 14 jadi total airnya adalah 210 gram ya nah, untuk suhu kita akan mulai dulu dengan 90 derajat dan juga untuk hari ini aku bakalan pake kristal ini ya guys kristal air dari timer kemudian ini untuk filternya aku pake V60 nah, untuk brewingnya hari ini aku bakalan pake 3 kali puring dan untuk lebih detail nanti kalian bisa lihat waktu aku brewingnya ya, dan untuk green size nah, hari ini aku bakalan pake green size yang cukup kecil ya guys jadi medium to fine supaya hasilnya jadi intense ya guys karena aku pengen ngeluarin brown sugarnya dan juga lemonnya ya nah, nanti kalau misalkan ada perubahan dengan brewing resepinnya nanti kalian bisa lihat dan pantangan terus IG story aku oke oke, ini ya udah aku gerinding dan ini dari armanya enak banget ya tadi waktu aku gerinding dia memang agak-agak dia fruity gitu ya agak sitrusi gitu dan dia manis ya baunya nah, langsung aja kita akan mulai untuk brewingnya ya, ini untuk brewing pertama aku agak banyakin ya guys supaya manis jadi aku kasih sekitar 50 gram untuk blooming nah, ini aku swirl oke, ini aku bisa lihat sendiri belum menyiak keren banget oke, lanjut untuk pering keduanya nah, ini pering kedua sampai 150 ya oke, lanjut untuk pering ketiga ya sampai airnya habis atau sampai 210 yaa, ini udah turun semua airnya dan sekitar 3 setelah menit oke, jadi ini aku udah selesai brewing dan sekarang waktu yang kita seruput-seruput oke, jangan lupa di swirl yaa, ini kalau white aromanya itu dari manis ya guys ini langsung aja aku mau cobain enak banget juga ini 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 oke, jadi ini face impression aku ya memang yang menurut aku paling menonjol disini adalah SCDT-nya ya memang disini SCDT-nya itu bright ya guys meskipun tadi aku udah pakai suhu 92 dan juga tadi aku pakai green size-nya yang cukup kecil yaa benar-benar masuknya tapi disini menurut aku SCDT-nya bright dan bener ya disini kayak lemon memang dia citrus lemon gitu enak banget dan ya mungkin ada sedikit fermentednya dikit ya guys segitu sih menurut aku kemudian selanjutnya yang kedua yang lebih menonjol disini adalah bodinya yang memang disini ya ya cukup menonjol juga seperti khas natural ya guys kalian seperti yang kalian tahu bahwa natural itu memang biasanya bodinya cenderung cukup tebal disini memang kayak coklat juga atau mungkin seperti jadi berarti yang pekat gitu lah ya kira-kira itu memang enak banget dan bisa lah mengimbangi aciditya yang tadi aku bilang nonjol ini ya kemudian untuk sweetnessnya nah disini sweetnessnya ini tipis ya guys mellow gitu memang kayak brown sugar misal kayak kalian minum teh tapi yang dikasih brown sugar gak kira-kira kayak gitu ya jadi dia mellow tipis tapi tetep kerasa gitu jadi ini memang enak banget keseluruhannya mantep banget dan ini memang sangat unik ya guys jadi memang beans dengan proses special panen natural hydro honey ini memang berbeda dengan proses special panen yang lain karena memang ini adalah gabungan antara natural dan juga honey disini kalau kalian bisa lihat pengaruh dari proses naturalnya disini ada bodinya yang cukup tebal kemudian sweetnessnya nah ini bisa dari proses honey ya jadi memang disini dia kayak memang menggambungkan dua proses special panen ini dan juga buat kalian yang belum pernah coba ini beans dengan proses special panen natural hydro honey kalian bisa langsung aja cobain beans ini ya guys beans ijen brown sugar lemonade dari filo coffee oke guys jadi itu tadi video aku kali ini ya tentang review dan juga bean testing beans dari salah satu roastery senior yaitu filo coffee yang hasilnya enak banget dan sangat recommended buat kalian untuk dicoba dirumah ya nanti kalian juga stay tune terus ya guys untuk mungkin ada episode selanjutnya dari edisi nostalgia roastery senior ya dan kalian nanti juga bisa komen di bawah kalau misal kalian ada rekomendasi ya roastery senior yang kalian suka yaitu kalian bisa komen di bawah dan juga aku harap kalian suka dengan video kali ini terima kasih juga ya guys buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis ya dan jangan lupa juga untuk selalu dukung aku selalu dengan cara subscribe like comment dan share video aku sebanyak-banyaknya oke deh sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa gilang kopimu seri sendiri dan minum kopinya bareng aku kemudian selamat menikmati